Halo semuanya selamat bertemu kembali ya ini saya mau ada acara ya makan sabu-sabu ya ini berokasi di rumah teman saya di daerah moce tengah ya ini suasana sangat mantap ini ya malam minggu pula ini Oke teman-teman nih saya mau ini ya mencoba dulu seperti apa rasanya ya oke yuk Halo teman-teman ya ini mau ada acara ini ya eh makan sabu-sabu ya ini bahannya adalah kangkung ya kangkung sama ini apa Mbak temennya apa nih jemur aku ya terus jaring sapi jamur dan ini bukunya ini ya ada cabai ada bawang terus ada sosis ya kuahnya seperti ini ya kuahnya seger ya itu ada bawang putih ya di tadi di gebrek ya Oh iya teman eh suasana ya di rumah yang sederhana dan bikin nyaman ya Oke teman-teman nih saya mau mencoba dulu ya seperti apa sabu-sabunya yuk ya teman-teman ini prosesnya pencampuran sayuran ke kuah ya jadi harus di rebus dulu sebentar ya biar matang ya ya teman-teman ya ini sayuran ya banyak mengandung gizi ya jadi penting ya teman-teman harus makan sayurannya bersama apa itu ini apa ini sawi ya sama sosisnya tadi udah di rebus ya Wow ini luar biasa teman-teman ya ada ada baru Mie ya sama Mas Rudy ya ini karena pengen nyabu ya biar hangat katanya ini wow ini luar biasa teman-teman mungkin teman-teman bisa mencoba ya boleh-boleh bisa satinya yang lemak ya Oh yang lemak ya kalau yang itu enaknya buat bakaran Oh gitu ya kita sukanya yang lemak ya memang lebih terasa ya Pak lebih enak lebih enak enggak enggak keras Oh gitu ya 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 Wow ini luar biasa teman-teman ini bikin Oh ada ada jamun ya aku apa nyongku ya bahasa mandarinnya fase ya apa dulu pernah diluar ya Mbak Oh enggak ya kok fase banget orang Taiwan tuh Oh orang Taiwan tuh ya oh iya iya wah ini aromanya udah mulai ini ya rasanya menggoda nih dan saya sudah mulai wah lapar ini kebetulan saya belum makan malam ini ya teman-teman Oh iya ya ya teman-teman ada mangkuk kecilnya ya yang kayak di sambal sama kecap Oh kecapnya kecap asinnya loh gitu ya teman-teman ya ini proses pencampuran ya sambalnya sama bumbunya ada bumbu rahasia itu yang mungkin enak Oh dicampur kecap ya Oh gitu ya Oh gitu ya Oh gitu ya mantap ya ya teman-teman menunggu matang ya tapi nggak terlalu matang setengah matang ya ya ini luar biasa teman-teman Wow sayurnya lihat teman-teman nih saya sudah mulai ini ya kebetulan nih jadi gini ya teman-teman ini ada apa ini jamur apa ini Oh namanya cikuwa ya terus dicupin di di yang tadi ya capek sama kecap oh itu ada jamur inoki ya Nah terus nih saya mau mencoba ya seperti apa rasanya asin tapi gurih ya teman-teman juga pedas mantap ini saya pakai ini ya capek lagi mantap ini saya mencoba ini apa jadi jamur apa enoki ya ini karena dari Jepang jamurnya ya ini dicocok disini dan saya coba seperti apa ya teman-teman lumayan pedas teman-teman ah saya lihat persen seperti apa ya penyal kayak gitu rasanya ini ada tadi ya caking sapi yang berenak coba saya kan seperti apa ya Wah mantap teman-teman ini biar biar anget badannya karena disini lagi musim dingin ya mantap tuh lagi ini ya menirkan sayur ya biar panas seperti itu masukin ke mangkoknya luar ya ini adalah proses pendinginannya biar enggak panas baru ntar panas kode kuah atau dikasinya sambal atau apa mantap ya Mbak seger-seger ya ya gue teman-teman ya ini saya mau makan dulu oke teman-teman ya ini saya sudah kenyang ya sampai ketemu di video selanjutnya salam selamat menikmati